bismillah Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Lubatil Arabiya yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi dari pembahasan Al-Qa'li Al-Rawiyah Al-Mutamimah Al-Ajurumiyah yang mana pada kesempatan sekarang ini kita masuk kepada sesi yang ke-24 dan kita mempelajari Fi'il Mu'are yang Mabni Maka setelah Al-Khattab di dalam kitabnya Al-Mutamimah membahas dari dua fi'il yang pertama Fi'ilun Maldi dari segi dia adalah Mabni kemudian yang terakhir pembahasan yang kita bahas di hari kemarin adalah Fi'ilun Amr yang mana Fi'ilun Amr adalah juga Mabni dan telah kita bahas Mabni ala sukun dan Mabni ala hadfi nun dan Mabni ala hadfi harfil illah Maka jenis Fi'il yang ketiga yang disebutkan oleh pendulis adalah jenis dari Fi'ilun Mu'are dan perlu diketahui barakalahu fikum Fi'ilun Mu'are tidak seperti kedua fi'il yang lainnya maka Fi'ilun Mu'are dia Mu'ram asalnya adapun Fi'ilun Maldi dan Amr dia Mabni asal dari keduanya dan Mabni Furefus Mabni abadhan selamai namun Fi'ilun Mu'are kadang-kadang dia Mabni dan kebanyakan dia dalam keadaan Mu'ab maka ini perbedaan Fi'ilun Mu'are dengan Fi'ilun Maldi dan saudaranya Fi'ilun Amr maka berkata penulis rahimahullah penulis pakai Allah maka berkata penulis rahimahullah wal mu'rabu minal af'ali al fi'ilun mu'are adapun yang mu'rab dari af'al asalnya dia mu'rab adalah Fi'ilun Mu'are inilah kebhususan Fi'ilun Mu'are dan kebhususan ini dikarenakan Fi'ilun Mu'are banyak menyepertikan dengan al-ism Fi'ilun Mu'are banyak dengan kepersisan dengan ism telah kita bahas atau tidak apa itu pertama Fi'ilun Mu'are mempunyai kepersisan dengan ism apa bingung iya kenapa mempunyai makna-makna seperti kadang-kadang bermakna al-hal kadang-kadang bermakna al-mustaqbal seperti itu adalah asma di hamzah al-istigham dan yang lainnya maka oleh sebab itu dia asalnya Mu'rob berbeda dengan Amr dan juga al-mari wal-mu'rob minal af'al al-fi'ilun mu'are bahwa fi'ilun mu'are itu di ikram dan hanya satu-satunya yang mu'robnya al-af'al dengan syarat apa syaratnya Allah yatasilabihi nun al-inaz wal-l-nun at-tawgi al-mubah syarat maknanya syaratnya fi'ilun mu'are menjadi mu'rob tidak magni jika terjauh dari dua perkara perkara adalah nun al-inaz kalimat nun al-inaz biasa dipergunakan juga oleh nahwi'un dengan nun an-niswah namun nun al-inaz lebih baik karena nun an-niswah cenderung dipakai kepada fa'ilnya itu perempuan yang berakal padahal nun al-inaz dia mencaput perempuan yang berakal masuk dan seperti binatang-binatang ataupun benda-benda yang jama' inaz juga bisa masuk maka nun al-inaz jika masuk kepada fi'lun murore maka berubah fi'lun murore dari murom menjadi magni alas sukun ini yang pertama dan yang kedua juga tidak boleh masuk nun tauqid karena kalau masuk nun tauqid maka dia akan magni magni alal fa'il itu makna dari ucapan penulis maka disini nahu penulis menyebutkan misal maka misalnya apa misal yang murom tidak masuk kepadanya nun tauqid atau tidak masuk kepadanya nun al-inaz disebutkan nahu ya beribu maka disini ditulis irobnya agar nanti menghafal maten dengan irob kapan mutas mim setelah ini ya maka ya beribu irobnya adalah fi'lun murore marfu li tajarudihi ani nasib wal jazim maka dia muhrob sekarang apa irobnya marfu apa ilahnya tidak masuknya penasob dan penjazim seperti kita lewati di pelajaran al-ajiruniyah penasob seperti an, lan, idan, kei dan seterusnya dan penjazim seperti lam, lama alam, alama dan seterusnya maka tidak dimasuki penasob ataupun penjazim fi'lun mudore muhrob irobuhu marfu kamahunan yadribu fukulba marfu yadribu idan fi'lun mudore marfu ditajarudihi ani nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi adhammah adohi rafi akhirihi yadribu idan hadah wa al-i'rob al-isatah faru misal yang kedua yaksha apa makna yaksha dia takut maka makna yaksha dia takut itu disini yang menjadi poin dia juga muhrob namun kenapa yaksha muhrobnya kok tidak kelihatan domahnya jawabnya penulis memasukkan misal dia muhrob namun muhrobnya dalam keadaan marfu apa muqaddara akan telah terdahulu di pelajaran kita bahwa ismun maksur dan juga fi'il yang akhirnya alif dinamakan maksurah juga fi'il maksur dan ismun maksur ismun maksur seperti apa musa musa isa yahya zakaria dan fi'il maksur seperti punah apa yahshah yardor dan yang lainnya maka disini yahshah yahshah mana mana amindu hurihah ata'adzun berarti dia berarti dia muhrob namun marfu muqaddara ala akhirhi kemudian setelah itu berkata penulis fa'init tasolat bihin nunul inah bunia ala sukun namun jika sarapnya tidak terpenuhi dengan masuknya nunul inah masuknya nuniswah apa itu nunul inah nuniswah nun yang masuk kepada fi'ilun mudoreh yang merupakan dia fa'ir yang takdiruhu hunna yang takdiruhu go'ib jama' untuk perempuan takdiruhu hunna maka disini fi'ilun mudoreh langsung magni ala al-fat keluar dari keumuman magni ala afwan mu'rob ala rofa' maka mana contohnya contohnya seperti di dalam surat al-baqor al-berfirman wal walidatu yurdi'na maka irobnya wal walidatu yurdi'na wawu disini namun namun yang dekat adalah wawu istighnafiah karena jumlah disini jumlah yang baru maka wawu wawu al-istighnafiah wal walidatu dia alwalidatu ism di awal jumlah berarti murdada marfur wal walidatu maka dia buktada yurdi'na apa irobnya yang jadi poin sekarang fi'lun mudhore magni ala sukun bukan marfur bukan sekarang magni dia dalam keadaan sukun apapun keadaannya dia tetap sukun kenapa disolihi makalam disin lantaklil karena bersambungnya dengan nun al-inaz ataupun nun niniswah lalu apa irobnya nun seperti kami sebutkan tadi an-nun magni al-fatah fi mahali roha fa'il maka yurdi'na perempuan-perempuan ini dia fa'ilnya maka siapa fa'ilnya hunna perempuan-perempuan yang menyusui wal walidatu dan para ibu-ibu yurdi'na yang mana mereka perempuan-perempuan yang menyusui itu fa'ilnya perempuan-perempuan yang banyak walid yurdi'na menyusui dari perbuatan fi'il yurdi'na adalah fa'ilnya nun niswah maka maka irobnya niswah dia adalah nun magni al-fatah fi mahali roha fa'il berarti yurdi'na fi'ilun mudore dengan fa'ilnya apa irobnya disini jumlah fi'liyah irobnya fi mahali roha khobar dari wal walidatu maka walidatu muktada khobarnya mana jumlah yurdi'na fi'ilun wafa'il fi mahali roha dari khobar muktada maka selesai dari wal walidatu yurdi'na maka syahidnya yurdi'na fi'ilun muare magni ala suhun ini poin pendadilan kita dia magni maka besok di saat meng-i'ror maka masuk kepada ayat ini berikan syahidnya cukup ke syahid yurdi'na fi'ilun muare magni ala suhun ditisalihi binun niswa itu cukup kemudian disebutkan oleh penulis rahimahullah wa'ini tas rabihi nun tawqid al mubasara dan yang kedua jika dia bersambung dengan nun tawqid dalam keadaan mubasara langsung tidak ada hajiz penghalang antara fi'ilun muare dengan nun tawqid maka bunia alal fat ini keadaan kedua dia selalu dalam keadaan fat nahu contoh di dalam surat yusuf al-berfitman layus jananna kalimat layus jananna dulu kita bongkar dari ayat ini dari bi'or dan maknanya maka layus jananna mana fi'ilun muare keluarkan coba fi'ilun muare asalnya apa gak ada semuanya layus jananna yus jananna juga gak ada yus jananna maka min sajina yas junu kemudian mabni jadi yus jan dan dia fi'ilun muare yang mabni lil majhul ala wazan yuf ala maka asalnya dia sajina yas junu namun ala wazan mabni lil majhul yus jan maka asalnya yus jan apapun yus jan asalnya seperti itu namun masuk kepadanya nun tau kit na itu tadi di akhir ada dua nun kan nun yang terakhir dinamakan nun tau kit ada pun nun tau kit apa maknanya dan berapa pembagiannya nun tau kit ada dua nun tau kit asha kilah dengan adanya tas di sini la yus jan nan dinamakan nun tau kit asha kilah dan yang kedua nun tau kit al khafifah apa itu nun tau kit al khafifah maknanya sama tau kit namun dia khafifah tanpa tas di seperti nanti walaya punan nun ada namun tidak ada tas dinamakan disini layus jan nan saja nun nya nun tau kit yang dia itu nun tau kit yang sak lah maknanya dengan tas dinamakan mana apa makna lam la yus janana maka lam disini adalah lam wake af jawa bil pesan maka dia maknanya pemberitahu bahwa disana ada sumpah yang dihapus yang takdirnya wallahi layus janana seperti itu maka roh jika bersumpah bisa ditakdirkan lalu takdir itu bisa timbul kalau ada sumpah dengan apa dengan lam layus janana takdirnya wallah layus janana seperti itu maka lam disini dinamakan lam wake af jawa bil pesan takdir wabuh wallahi maka layus janana yus janu asalnya maka dia filun mutore karena masuknya nun tau ki jadi magni alal fatah jadi yus janan harus na yus janan na maka filun mutore disini magni alal fatah ditis solihi bin tau ki langsung ditambah adh fakila karena nunt tau ki ada dua tadi lupa saya menyebutkan apa faedahnya nunt tau ki masuk kepada filun mutore faedahnya memuatkan layus janana maka demi Allah pasti kamu akan pasti dia itu akan dipenjarakan seperti itu ini makna tau ki maka disini irobnya yus janan filun mutore maibni alal fatah dikarenakan binun tauqid asakila maksudnya tauqid asakila kemudian nun atau ki disini dia adalah maibni dari filun mutore yang maibni lil majhul dan dia berarti naibul faedah domir mustatir takdir hubua selesai dari layus janana sekarang walayakunan di dalam ayat ini Allah gabungkan dua filun mulore satu dalam keadaan madni alal fatah disabak nun tauqid asakila layus janana nunnya ada tasdir dan yang kedua walayakunan yang kedua nunnya tanpa tasdir dinamakan tauqid al-hofifat maka 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 takunan sama asalnya takunu marfu, namun masuk kepadanya nun tauki tapi nun tauki nya tidak ada tasdim hanya sukun saja, iya apa tidak di Al-Quran wala yakunan beda dengan yus jananna disini hanya wala yakunan maka dinamakan dengan firlun murorek dan disini karena dia dari kana yakunan dinamakan juga murorek yang nakis maka lalu karena dia dari kana berarti butuh kepada butuh kepada ismunkana dan khobar kana maka minasohiri minasohirin jarmajur mutahlik dengan khobar kana khobar yakunan maka inilah ior dari misal disini maka bedanya di dalam ayat ini layas junanna nun tauki al-sakilah karena ada tasdim walayakunan nun tauki al-khafifah tidak ada tasdim namun keduanya sama hukumnya apa magni al-al-fat jadi liyakunan ini dia syahidnya liyakunan asalnya liyakun namun masuk nun tauki bil-akhir jadi liyakunan dan juga layus janu ini asalnya namun karena masuknya men tauki al-sakilah layus janan maka inilah yang diinginkan di dalam pembahasan ini kemudian disebutkan wa'in nama u'ribal mulhore li musyabah hatihi al-isni maka kenapa filun mulhore itu dia adalah murhob asalnya tidak seperti filun mali dan amr karena dia banyak menyepertikan dengan al-isni masih ada waktu silahkan siapa yang tasmin ada yang tasmin tasmin nya diakhirkan barb terima kasih terima kasih Wabni ala hadbi arfi'nillah wahuat alwaw wal fa'al damiru nusat diru nujubankah diruhu berni-berni berni 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 wakt waktunya hai 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 di dalam kita bisa lebih lihat yang atau ini atau bernama aku itu riba ribu 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 Uso-Uso dan abar penyelah hati-hati-hati Allah wajah al-waw ini karena penyelah hati-hati-hati Allah bahwa alia Bismillahirrahmanirrahim Tuhan Amr, bagni adah hasbinun waw alia beresnayat, fa'idu, takdiru anjumah wa'id ibu, ya rabuhu, tur'an amr, bagni adah hasbinun wawaw jamak, wa'id, takdiru anjumah wa'id, ya rabuhu, tur'an amr, bagni adah hasbinun walia al-mukhatabah al-ba'id, takdiru anji minal ma'chal ala arfi arfi illa, nakwu yaksja ya rabuhu, tur'an amr, bagni adah hasbinah wa'id, ya rabuhu, tur'an amr, bagni adah hasbinah Alhamdulillah Wahiyah Al-Qiyah Walfa'il Bamiya Bustatirun Tujukan takdiru Anda Wadzu Biyamah 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 Al-Qiyah 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 Walfa'il Bamiya Bustatirun Tujukan takdiru Anda Bersi Mulai sih Selamat malam Al-Qiyah 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 Terima kasih.